Halo kawan-kawan semua, welcome to the Blazing Sword Games Finally guys, akhirnya ya Pamalik Indonesian Folklore Horror pada sesi The White Lady Udah mencapai ending-ending terakhir dari game ini Yaitu ending ke 31 sampai 35 ya Dan untuk disini sudah makin aneh-aneh dan muncul setan lain yang tak terduga juga Oke deh langsung aja kita mulai game, let's check it out Oke guys, jadi ini udah memasuki ending ke 31 ya Oke, dan ending ke 31 ini simple ya Intinya tentang api itu Oke, udah kita langsung ini aja nih Beresin aja Barang-barang kita ya Seperti biasa Nah, saya sudah menuliskan segala keperluan untuk mencoba rumah Mana, gak ada hantunya lagi ya Biasanya ada nongol disini nih Oke, udah Langsung aja kita tidur sampai hari ketiga ya Tidur Skip Tidur lagi Skip Oke, sekarang saatnya kita membakar rumah ini ya Oke Ini kompor Nyalain Nyalakan Nah Ini juga Nyalakan Nyalakan aja semua Nah Gak ada apinya ya Gak kelihatan apinya ya Terus Nah ini nih Lampu petromak nih Nyalain semua nih Nyalakan Tutup Nyalain semua api Yang ada di rumah ini ya Mana lagi Mana, mana Api, 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 api Karena kita akan membakar rumah ini Sini ada gak Nggak ada ya Oke Api Mana api, api, api Ah ini dia Ini dia Buka Nyalakan Tutup Apa Apa pula ini Oke Ini Nyalakan Tutup Intinya kita nyalakan semua ini guys Semua api ya Oke Betul kan Pintu Kamar emaknya terbuka nih Disini ada gak Kalau gak salah di WC ada sih Coba Karena gak Gak ada ya Emang cuma ini doang Lampu doang ya Disini Disini Buka Nyalakan Pokoknya yang ada apinya Kita nyalakan semua Nah ini nyalakan juga nih Nyalakan Ini nyalakan Nyalakan Oke Ini juga Nyalakan Semua nih Semua Semua Yang ada Apinya kita nyalakan Semua Di kamar ini Kamar orang tua Ada nih Nah ada Udah nyala ya Terus Udah nyala ya Di kamar ini ada gak Di kamar Kamar nenden Gak ada ya Oke apakah Ada lagi yang tertinggal Ada lagi api yang belum dinyalakan Oh nih dia ini belum nyala nih Nah Nyalakan Tutup Mana lagi Mana lagi Mana lagi Coba kita periksa Kayaknya Kayaknya udah semua ya Udah semua belum sih Oke kita akan Keluar nih Kita keluar nih Kuncinya Dimana kuncinya Sini kah Kunci rumah Kunci pagar Maksudnya Kunci gerbang Ambil Kayaknya udah nih Udah semua nih Dinyalain ya Yang kamar orang tua Juga udah Udah sih Tinggal pergi aja nih Oke Pergi Kabur Biarkan rumah ini Terbakar ya Udah nyala semua Keluar dari sini Kebakaran Tidak sengaja Jaka meninggalkan Kompor yang terbuka Gas yang bocor Mengisi rumah Dan api Dari lampu Petromak Memicu kebakaran Rumah tua Keluarganya Kini tinggal sepihan Api melalapnya Tanpa ampun Keberadaan Jaka Masih tidak diketahui Dia kini ikut terbakar Api Namun tidak ada mayat Yang bisa ditemukan Dan orang-orang Masih kebingungan Oke Lanjut Oke guys Udah masuk ending Ke 32 ya Dan Emang sih Ending 31 31 Sampai 35 Ini banyak yang Serem-serem Banyak yang Banyak ending yang Udah ngeliat hantu Gitu Hantunya tuh Udah munculan Gitu ya Bener-bener ini Bener-bener Ngeri ini Serem Saya sudah menuliskan Segala keperluan Untuk Menjual rumah ini Oke Untuk mendapatkan Ending yang Ketiga Dua Kita Skip hari Ke ini Sampai hari ketiga Gini ya Oke guys Tidur Skip Skip Sampai hari ketiga Ya guys Oke Tatar Bukan guling Tidur Oke Lewati Alias skip Oh ya Jadi kita Akan Mengakses Kamar White Lady Alias kamar Mbak Nenden Gitu Ayo Terbukalah Bergeraklah Nah Betul kan Lalu Nah bukan Yang ini Kita baca Dairinya Dibaca Diangkat aja Dipegang aja Terus Sampai sini Kita Sembunyi aja Ke lemar ini Nah Sembunyi Hingga pagi Bersembunyi itu Mas Jaka bangun Di pagi hari Tanpa masalah Berarti Sembunyi Kadang memang Tindakan Pengecut Jaka sangat Mengerti Akan tetapi Jaka juga Percaya Kalau bertahan Hidup Itu adalah Hal yang Paling penting Dia lebih Baik disebut Sebagai Pengecut Daripada Menghadapi Masa depan Yang tidak Pasti Yang penting Sekarang Selamat Sehat Tanpa Kurang Satu Apapun Oke Ini Endingnya Agak Aneh Tapi Yaudah Lanjut Oke Guys Siapa Disini Cita-citanya Yang ingin Penampakan Disini Sebelum Kita Tidur Ini kan Kita Maunya Skip Alik ketiga Tapi ada Stepnya Dulu Nah Nih Ntar Gulingnya Gak Bisa Di Ini Coba Luruskan Tidur Oke Ini Ini Sudah Hari 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 Kedua Di Hari Kedua Ini Kita Sudah Bisa Ngatain Ini Ngatain Guling Kita Kayak Pocong Coba Seperti Pocong Aduh Parah Oke lah Skip aja Langsung Ke hari Ketiga Ya Oke Udah Hari Ketiga Jadi Setelah Kita Mengatain Guling Kita Sendiri Terlihat Seperti Pocong Di Hari Kedua Kita Akan Ngatain Lagi Ngatain Guling Lagi Tapi Pertama Kita Seperti Biasa Membuka Pintu Kamar Orang Tua Bang Jaka Ini Oke Ayo Lukisan Mbak Nenden Gerak Gak Gerak Dia Katain Aje Nah Nah Langsung Hilang Ya Serem Apa Sih Mana Ini Nggak Gerak Gerak Tio Dah Kita Tungguin Aje Enggak Gerak Juga Bula Coba Dinyalain Aje Saklar Saklar Nyalakan Nah Yah Dimatikan Oke Gerak Lama Kali Ya Nah Terus Disini Ada Guling Dan Kita Katain Lagi Guling Ini Nah Oke Udah Kita Katain Terus Kita Sembunyi Aje Tempat Tidur Sembunyi Di Bawah Tempat Tidur Kamar Orang Tua Kita Oke Sembunyi Hingga Pagi Kita Lihat Apa Yang Terjadi Oke Kita Akan Bertemu Dengan Hantu Bungkus Ya Nah Itu Dia Tuh Hi Bisa Drak Mana Guling Penuh Kesialan Guling Mungkin Hanyalah Guling Semata Tetapi Jaka Berkata Bahwa Itu Mirip Dengan Suatu Yang Salah Setidak Ya Katakan Dilaw Berhantu Tanpa Ya Sadari Jaka Memanggil Inditas Itu Untuk Keluar Bersembunyi Di Bawah Kasur Jaka Bisa Melihat Inditas Itu Muncul Dan Lompat Ia Berhenti Ketika Posisinya Sudah Tepat Lurus Dia Dapat Pandangan Jaka Menana Pasar Di Saat Yang Saman Ia Bisa Bawa Busuk Menyulak Seketika Tidak Ada Cara Lain Untuk Lari Sana Maka Jaka Hanya Menyak Mata Bahwa Ia Akan Aman Di Bawah Sana Oke Kasian Ini Si Mbak Kunti Ini Bener-bener Murka Dia Bener-bener Kesel Udah Masih Jaka Ini Lebih Kesel Dari Yang Sebelumnya Oke Seperti Biasa Bereskan Koper Nah Saya Sudah Menuliskan Segalah Keperluan Untuk Iya Emang Enggak Enggak Perlah Nampakkan Diri Lagi Disini Ya Adulah Skip Langsung Skip Hari Ketiga Tapi Senggaknya Enggak Ada Ini Senggak Ada Lagi Bersih Bersih Simulator Jadi Udah Langsung Skip 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 Oke Tidur Sampai Hari Ketiga Ya Pertama Pertama Kita akan Membuka Dulu Akses Ke Ini Ya Ke Kamar White Lady Oke Ini hari Ketiga Apa Sini Oke Dan Seperti Biasa Juga Kita Akan Menunggu Luk Foto Ini Bergerak Oke Nah Oke Sudah Betul Kan Ini Kamar Orang Tua Bang Jaka Oke Kita Periksa Dairinya Taruh Kemudian Kita Buka Eh Kak Mau Agak Macet Ya Guys Nah Disini Kita Akan Hina Bonekanya Ini Mana Mana Kita Akan Mengatakan Ngata Ngatain Bonekanya Ini Memangnya Dipikir Boneka Bisa Menggantikan Enaknya Oke Cepat Gak Bisa Gerak Cuy Oke Cepat Sembunyi 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 Oke Oke Tempat Tidur Sembunyi Hingga Pagi Percuma Kenapa Sembunyi Disini Oke Gak Bisa Digerakin Dan Kita Dihantui Sepanjang Masa Disini Oke Oke Ini Adalah Ending Ketiga Empat Mengejek Bayi Mungkin Bersembunyi Hanya Bawanya Pada Situasi Burk Lainnya Jaka Tidak Bisa Lari Dari Kesalahannya Karena Ia Bersembunyi Di bawah Kasur Karena Terkejut Melihat Seseorang Yang Begitu Mencintai Boneka Bayi Itu Muncul Ia Kehilangan Kesadaran Dan Terah Karena Apa Yang Ia Lakukan Sebelumnya Oke Sepertinya Saya harus Membereskan Barang-barang Saya Terlebih Dahulu Oke Guys Jadi Kita Sudah Memasuki Ending Terakhir Alias Ending Ke 35 Aduh Finally Saking Banyaknya Ending Nih Nggak Terasa Sudah Masuk Ke Ending 35 Oke Kita Akan Coba Mendapatkan Ending 35 Tapi Sebelum Itu Seperti Biasa Buka Kopar Nah Saya Sudah Menuliskan Segala Keperluan Untuk Rumah Ini Muncul Guys Tapi Hilang Langsung Disamper Hilang Nggak Dia Oke Ini Kita Skip Sampai Hari Ketiga Nih Cara Mendapatkan Ending Nya Hampir Sama Kayak Ending 34 Cuman Bedanya Kalau Ending 34 Itu Kan Sembunyi Di Bawah Kolong Tempat Tidur Ya Kalau Di Ending Ketiga Lima Ini Sembunyi Di Lemari Gitu Cuman Dapatnya Beda Gitu Ya Oke Sudah Skip Lagi Ini Masih Hari Kedua Skip Sampai Hari Ketiga Nih Nah Tidur Skip Oke Lo mulai Nih Oke Hari Ketiga Ya Di Hari Ketiga Kita Langsung Aja Mengakses Pintu Ini Pintu Kamar Mbak Kuntilanak The White Lady Ini Oke Ini kita Tunggu aja Dulu Seperti biasa Tunggu Lukisan Gerak Dulu Nih Masa Dikatain Dulu Sih Foto Kakak Seperti Menatap Saya Langsung Hilang Oke Tunggu Aja Tapi Ditunggu Malah Ini Malah Lama Dia Nggak Gerak Gerak Dia Oke Cepetan dong Ah Durasi Ini Durasi Hoi Coba Nyalain Lampu Aja Dulu Tapi Sama Aja Sih Ini Bakal Dikerjain Juga Bakal Dimatiin Juga Lampunya Tuh Oh Udah Gerak Oke Betul Kan Dan Terbukalah Pintu Kamar Orang Tua Mbak Nenden Dan Bang Jaka Lalu Kita Ambil Dairinya Kita Taruh Kembali Dan Akan Membuka Akses Ke Kamar White Lady Oke Ini Langsung Aja Kita Katain Aja Nih Tuh Nggak Bisa Gerak Langsung Sangkut Disini Ketahan Disini Guys Langsung Hilang Oke Udah Bisa Gerak Tapi Lambat Gerak Oke Kita Buka Lemarinya Buka Lemarinya Lemari Sembunyi Hingga Pagi Nah Kok Terkunci Murut yang Tidak Sopan Tidak Bisa Keluar Karena Tiba Tiba Terkunci Secara Misterius Jaka Pengsan Karena Kehabisan Oksigen Dan Bangun Keson Harinya Masih Merasa Pusing Jaka Akhirnya Bisa Mengbuka Pendul Lemari Ia Melihat Sekitar Tidak Ada Yang Berubah Semuanya Tetap Sama Kecuali Perasaan Yang Dapat Ketika Melihat Boneka Bayi Setelah Apa Yang Terjadi Di Malam Sebelumnya Sekarang Berbeda Entahlah Itu Membuat Merinding Rasa Dingin Perlahan Merangkap Menuju Tengkuk Bersama Dengan Perasaan Bahwa Ada Seseorang Yang Tengah Berdiri Di Belakang Oke Jadi Itulah Ending Ke 35 Oke Itulah Tadi Ending Ke 31 Sampai Ke 35 Dan Akhirnya Aku Berhasil Mengumpulkan Seluruh Ending Yang Ada Di Game Pamali Indonesian Folklore Horror Pada Sesi The White Lady Ini Sebenarnya Ada Lagi Bonus Tambahan Ending Kalau Kita Sudah Dapatkan Semua Ending Disini Tapi Aku Tampilkan Disini Karena Seperti Pulisan Dukung Terus Kreator Lokal Biar Kalian Main Atau Cari Sendiri Aja Oke Sekian Untuk Video Kali Ini Silahkan Like Dan Subscribe Jika Kalian Tertarik Dengan Konten Di Channel Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Ngikutin Video Ini Dari Awal Hingga Akhir Sampai Jumpa Lagi Bye Bye Bye